Intro Oke selamat pagi Untuk kalian Kelas 11 Multimedia SMK Tunasera Panpati Di tahun pelajaran 2020-2021 Pada pertemuan kali ini Hari Senin ya hari Senin Tanggal 13 kita Sudah memulai masa Tahun pelajaran baru Dan saya Untuk semester ini Dipercaya oleh Ibu kepala sekolah dan Ketua kompetensi kalian Untuk mengampu Mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi Animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ini Dipelajari kalian Untuk kelas 11 multimedia Dengan catatan Yang saya ampu Khususnya Untuk yang Termasuk di list Kelas 11 multimedia Dalam kurung Atau versinya 2 dimensi dan 3 dimensi Ini sudah melalui penyaringan Jadi kalian nanti Bisa Fokus ya Karena kalian Dipersiapkan Untuk membuat Sebuah project Yang sekiranya Nanti bisa Kalian Lombakan Atau kita Jadikan Portofolio Untuk Sekolah kita Jadi Kalian punya Tujuan untuk Membanggakan Alma mater kalian sendiri Sebenarnya Sebenarnya Untuk Mappel animasi 2 dimensi Maupun 3 dimensi Ini Ada 2 rombel Yang 1 rombel Khusus Yang 2D 3D Itu saya yang Anggu Yang 19 anak Jadi ini kan Separuh ya Ada 39 anak Kita bagi 20 Sama 19 Yang 19 Siswa Atau anak Atau siswa ya 19 siswa Ini akan Diampu oleh Pak Zainal Sama Pak Agri Nah Kalian ini Memang Siswa yang Khusus Dalam tanda kutip Yang Sengaja Kita Saring Ya kami Saring Saya Pak Arief Pak Zainal Sama Pak Selamet Kalian Intinya Mempunyai Kemampuan Di atas Rata-rata Ya Dan juga Etitude yang Baik Ya Karena Kita nanti Fokusnya Akan Untuk Mengerjakan Sebuah Project Jadi Kalian Harapan Dari sekolah Ya Dipersiapkan Untuk Ya Oke Langsung Saja Saya Disini Mengampu Mapel Animasi 2 Dimensi Maupun 3 Dimensi Tapi Sebelum Itu Mungkin Perkenalan Dulu ya Nama Saya Di Lebayu Pratama Sarjana Seni Saya Memang Kalau di SMK Tunas Jarapan Terutama Di jurusan Multimedia Fokusnya Di Di Ini Di Kelas 11 Jadi Mapel Mapel Produktifnya Untuk Kelas 10 Kalian Sudah Belajar Banyak Tentang Ya Macem-macem Itu Dari Pak Selamet Maupun Pak Harip Selaku Guru Produktif Nah Mulai saat Ini Kalian Belajarnya Dengan Saya Oke Langsung Saja Kalau Tadi Kalian Sudah Ini Ya Melakukan Prites Pake Kuisis 10 Soal 10 Soal Ini Tidak Akan Saya Nilai Jadi Saya Hanya Melihat Seberapa Jauh Pengetahuan Kalian Tentang Animasi Dua Dimensi Maupun Tiga Dimensi Begitu Terus Untuk Animasi Dua Dimensi Maupun Tiga Dimensi Ini Itu Nanti Ada Dua Semester Ya Kalau Dari Silabusnya Yang Saya Yang Saya Dapat Itu Untuk Semester Ganjil Ini Fokusnya Memang Ke Arah Animasi Dua Dimensi Sebaliknya Untuk Semester Genap Atau Semester Empat Ya Kalau Yang Ganjil Itu Tiga Kalian Sudah Kalau Kalian Sudah Semester Empat Itu Nanti Materinya Tentang Animasi Tiga Dimensi Secara Secara Keseluruhan Terus Program Dari Sekolah Karena Kalian Mempunyai Empat Pertemuan Dengan Saya Jadi Nanti Biar Ada Pemerataan Nanti Dua Hari Untuk Animasi Dua Dimensi Yang Dua Hari Lagi Untuk Animasi Tiga Dimensi Terus Untuk Animasi Dua Dimensi Saya Ngambilnya Memang Hari Senin Dan Selasa Untuk Yang Animasi Tiga Dimensi Ini Nanti Untuk Khusus Hari Jumat Dan Sabtu Terus Jadwal Ini Memang Sama Jadwal Daring Maupun Jadwal Normal Dalam New Normal Ini Kita Sudah Harus Berdamai Atau Bersama Sama Dengan Virus Corona Jadi Saya Menghimbau Untuk Kalian Jaga Diri Baik Baik Gunakan Protokol Kesehatan Secara Lengkap Kalau Di sini Memang Saya Tidak Pakai Alat Pelindung Diri Tidak Masalah Karena Di rumah Tapi Beda Lagi Kalau Di luar Kalian Harus Jaga Dengan Protokol Kesehatan Baik Baik Misalkan Minimal Bermasker Terus Setelah Bepergian Bepergian Entah Jarak Dekat Jarak Jauh Tetap Selalu Cuci Tangan Itu Dasar Dasar Dari Protokol Kesehatan Dan Juga Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Kalian Mau Olahraga Silahkan Ya Paling Penting Asupan Gisinya Harus Jadi Jangan Sampai Kalian Nanti Sakit Karena Hal Sepele Ini Ya Memang Sepele Kita Kan Tidak Bisa Tahu Virusnya Seperti Apa Karena Tidak Terlihat Dengan Mata Tapi Untuk Menanggulangi Itu Mau Tidak Mau Kita Harus Melindungi Diri Kita Masing Masing Gitu Oke Untuk Ini Map Map Animasi Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi Ini Atau Gini Aja Karena Ini Hari Senin Besok Selasa Itu Animasi Dua Dimensi Saya Menjelaskan Tentang Animasi Dua Dimensi Dulu Ya Animasi Dua Dimensi Ini Kalian Harus Punya Keterampilan Dalam Bidang Menggambar Salah Satunya Pak Kalau Misalkan Saya Tidak Bisa Gambar Ya Nanti Bisa Kita Atur Mungkin Lewat Lewat Motion Grafik Misalkan Kita Pak Main Vector Atau Gambar Bitmap Itu Bisa Tapi Kalau Kalian Punya Kemampuan Dalam Bidang Gambar Gambar Manual Khusususnya Kalian Memang Fokusnya Ke Arah Animasi Dua Dimensi Yang Ya Yang Versi Tradisional Maupun Digital Ya Untuk Alat Kami Dari Sekolah Sudah Menyediakan Pen Tablet Pen Tablet Wion H420 Ya Versi Yang Murah Tapi Saya Yakin Kualitasnya Bagus Hanya Saja Mungkin Kalian Perlu Persiapkan Ini Baterai Remote Untuk Pen Memang Di Sekolah Ada Mungkin Ada 23 23 Itu Ada Merk Wacom Ada Ada Tiga Tiga Pen Tablet Itu Bisa Kalian Pakai Kalau Pakai Wacom Ini Kita Tidak Usah Pakai Baterai Remote Baterai Remote Ukuran A3 Seperti Itu Terus Untuk Software Nanti Kita Bisa Pelajari Di Adobe Animate Ya Adobe Animate Terus Mungkin Kita Bisa Mengandalkan Apa Istilahnya Software Photoshop Atau Software Grafis Yang Lain Ya Kalau Motion Grafis Kan Mau Tidak Mau Kita Harus Pakainya Software Vector Tapi Nanti Pada Saat Penataan Itu Bisa Di After Effect Mampun Adobe Premiere Mungkin Kalian Tidak Apa Istilahnya Belum Tahu Software Tersebut Karena Mungkin Apa Prakteknya Baru Kali Ini Kalau Kemarin Sekalian Semester 1 dan 2 Itu Kan Pada Saat Kelas 10 Itu Kan Cuma Dasar Dasar C1 Tapi Kalau Ini Sudah Masuk Prakteknya Jadi Mau Tidak Mau Kalian Harus Berjuang Untuk Membuat Portfolio Kalian Sendiri Mulai Dari Sekarang Karena Apa Karena Di Sisi Lain Portfolio Itu Akan Berguna Atau Bisa Kalian Gunakan Untuk Melamar Pekerjaan Biasakan Melamar Pekerjaan Misalnya Di bidang Animasi Biasanya Ada Lampiran Portfolio Kalian Entah Gambar Entah Karya Grafis Animasi Editing Video Dan Lain Lain Itu Penting Karena Bisa Menjadi Nilai Tambah Karena Itu Berhubungan Dengan Skill Kalian Yang Kalian Punya Saya Emang Punya Di bidang Ini Kalau Kalian Tidak Punya Portfolio Sayang Sekali Kalian Ibaratnya Kalau Boleh Saya Anggap Salah Serusan Karena Kalian Tidak Bisa Apa-apa Itu Bedanya Orang Yang Punya Portfolio Atau Karya Sama Dengan Yang Tidak Seperti Itu Untuk Animasi Dua Dimensi Kalian Mungkin Sudah Tau Bedanya Animasi Dua Dimensi Maupun Tiga Dimensi Itu Beda Beda Sekali Kalau Animasi Dua Dimensi Ini Mungkin Soal Tadi Muncul Di Soal Kuisis 10 Soal Bisa Ngerjakan Apa Tidak Sebagai Prites Tolak Ukur Kemampuan Atau Pengetahuan Kalian Sampai Dimana Ini Saya Jelaskan Secara Garis Besar Untuk Animasi Dua Dimensi Itu Dibuat Berdasarkan Gambar Jadi Gambar Gambar Yang Ciri-cirinya Itu Beroutline Jadi Ada Garis Tepi Contoh Misalnya Ini Saya Pilihatkan Ini Animasi Yang Sering Kita Temui Di Sosial Media Terutama Youtube Dalam Willow Dalam Willow Ini Luar Biasa Luar Biasanya Kenapa Karena Saya Tahunya Dia Itu Juara LKS Animasi Tudi Tahun Berapa 2017 Atau 2017 Mungkin Dan Dia Sudah Dia Hanya Lulusan SMK Dia Lulusan SMK Karena Dia Semakin Banyak Berkarya Jadi Ada Nilai Lebih Dan Terutama Ceritanya Menarik Menarik Minat Siapapun Yang Menonton Pasti Teribur Nah Dalam Willow Ini Tokohnya Acil Kalau Kalian Suka Atau Subscribe Channelnya Dalam Willow Ini Kan Unik Jadi Disitu Ada 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 Berapa Ada 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 Empat Tokoh Ya Acil Larry Om Gepeng Sama Monyet Nah Ini Ini Termasuk Animasi Dua Dimensi Karena Dia Buat Dari Gambar Manual Gambar Manual Pake Pen Tablet Dikasih Pewarnaan Terus Digerak Seperti Itu Nah Cara Kerjanya Seperti Itu Jadi Mau Nggak Mau Kalian Karena Sudah Dimasukkan Di Kelas Khusus Mau Nggak Mau Kalian Juga Harus Membuat Project Kalau Semakin Banyak Semakin Bagus Kalian Semakin Banyak Latihan Akan Berkembang Semakin Besar Jadi Jangan Jangan Sampai Nanti Ketika Pelajaran Atau Mapple Ini Selesai Kalian Sudah Sudah Tidak Berkarya Lagi Itu Eman Atau Sayang Sekali Karena Nanti Berkesinambungan Siapa Tahu Kalian Nanti Misalkan Sukses Seperti Youtuber Ya Nggak Usah Dalam Pelu Ada Banyak Animator Yang Memang Dia Membuat Karya Atau Sukses Sebagai Youtuber Animasi Dua Dimensi Contoh Lain Ini Ada Seng Lekmen Ya Seng Lekmen Ya Hampir Mirip Dengan Dalam Belu Terus Kemudian Ini Si Ocong Si Ocong Terus Kemudian Apa Ini Animasi Risky Reply Ini Bagus Ini Terus Ada Ini Ya Mawarosa Mawarosa Genrenya Horror Komedi Horror Tapi Menarik Nah Seperti Ini Terus Ada Lagi Animasi Nopal Nah Ini Yang Yang Unik Animasi Nopal Ini Saya Yakin Kalian Bisa Gambar Seperti Ini Karena Animasinya Kan Sederhana Sekali Bahkan Tidak Ada Gelap Terangnya Hampir Mirip Seperti Kalau Sepintas Seperti Tai Lalat Tai Lalat Itu Gaya Gambarnya Warna Warnanya Juga Mirip Tapi Memang Kekuatannya Ada Di Idit Cerita Terus Keunikan Keunikan Tokoh Tokoh Animasi Itu Oke Seperti Itu Saya Juga Membuat Animasi Meskipun Tidak Setenar Setenar Mereka Yang Tadi Saya Tunjukkan Ke Kalian Tapi Pada Intinya Apa Yang Saya Buat Ini Saya Rasa Ya Karena Passion Passion Atau Minat Itu Tidak Percuma Saya Buat Memang Kalau Dari Seorang Seniman Berkarya Ada Kepuasan Tersendiri Tapi Ya Itu Nantinya Akan Berdampak Ya Memang Kita Tidak Tidak Bisa Langsung Mikir Nanti Income Yang Dapat Atau Penghasilannya Dapat Berapa Ya Mengalir Sajalah Kita Berkarya Terus Sampai Beratus Ratus Bahkan Itu Bisa Saja Terus Apa Istilahnya Ya Kalian Harus Banyak Banyak Belajar Karena Animasi Dua Dimensi Itu Ruang Lingkupnya Banyak Sekali Kalian Nanti Bisa Mulai Dari Ide Cerita Ide Cerita Itu Harus Unik Karena Cerita Kalau Biasa Biasa Saja Itu Orang Malah Cenderung Tidak Menarik Terus Yang Kedua Sudah Cerita Itu Ada Penokohan Karakter Karakter Yang Kalian Apa Yang Kalian Buat Itu Siapa Saja Terus Kalian Nanti Mendabbing Mendabbing Itu Maksudnya Kalian Merekam Percakapan Antara Satu Atau Dua Atau Lebih Tokoh Yang Ada Di Animasi Yang Kalian Buat Terus Kemudian Ada Background Background Yang Harus Kalian Buat Terus Ada Back sound Back sound Itu Ya Musik Latar Musik Latar Musik Musiknya Saja Bukan Lagu Tapi Musik Terus Ada Sound Effect Sound Effect Itu Kayak Bunyi Bunyi Yang Ya Seperti Ini Misalkan Kalian Menduga Pintu Ada Prat Terus Memecahkan Kaca Ada Piar Nah Seperti Itu Sound Effect Terus Yang Lain Apa Ya Hanya Seperti Itu Saja Hanya Simple Ya Tapi Memang Sekilas Animasi Tuti Ini Memang Harus Banyak Gambar Di Sekolah Sudah Menyediakan Penta Plate Nah Itu Bisa Kamu Kamu Pakai Ya Tapi Kalau Untuk Pertumuan Ini Nanti Karena Masih Daring Ini Saya Jelaskan Secara Garis Besar Dulu Gitu Ya Oke Itu Dulu Dari Saya Untuk Video Pertama Video Pertama Jadi Saya Harap Kalian Setelah Nonton Ini Kalian Mulai Berangan Kalian Mulai Mau Membuat Animasi Apa Ceritanya Seperti Apa Tokohnya Apa Background Latarnya Seperti Apa Kalian Rancang Dulu Ya Intinya Ngoret Toret Dulu Karena Animasi Tuti Ini Harus Banyak Menggambar Untuk Pertemuan Berikutnya Memang Apa Istilahnya Kita Kalau Misalkan Sudah Tidak Daring Online Lagi Kalian Nanti Bisa Secara Shift Gantian Ke Sekolah Nanti Kita Bisa Lebih Nyaman Berinteraksi Untuk Mempelajari Animasi Dua Dimensi Ini Lebih Jauh Seperti Itu Ya Secara Garis Besar Animasi Dua Dimensi Ini Memang Ya Salah Satunya Itu Tadi Gambarnya Berkarakter Ada Outline Terus Nanti Kalian Nanti Akan Membuatnya Secara Individu Jadi Masing-masing Siswa Itu Nanti Membuat Satu Film Animasi Sampai Akhir Semester Dan Harapan Sekolah Karya Kalian Nanti Akan Dipamerkan Di Di Umum Nanti Kalian Bisa Apa Istilahnya Bisa Upload Di Sosial Media Dengan Gitu Kan Bisa Menjadikan Promosi Kita Promosi Masing-masing Diri Kalian Inilah Animasi Ini Kalau Banyak Yang Tertarik Ya Tidak Menutup Kemungkinan Nanti Kalian Dapat Banyak Subscriber Dan Itu Bisa Kalian Apa Bisa Kalian Jadikan Untuk Pekerjaan Kalian Pekerjaan Tetap Seperti Dalam Pilu Senglemen Ocong Terus Apa itu Animasi Nopal Itu Dia Sudah Sudah Punya Penghasilan Sendiri Di Youtube Subscriber Berapa Incomenya Berapa Itu Bisa Kita Lihat Mereka Sukses Lihat Dengan Mempelajari Animasi Dua Dimensi Tidak Perlu Sekolah Tinggi Tinggi Jadi Intinya Kalau Kalian Punya Kemampuan Dan Kemauan Dan Usaha Ya Saya Yakin Hasilnya Juga Mungkin Kalian Suatu Saat Bisa Mempunyai Penghasilan Sendiri Tidak Merepotkan Orang Tua Lagi Dan Kalian Bisa Hidup Mandiri Ya Seperti Kebanyakan Orang Cita-citanya Satu Tidak Maunya Hidup Mandiri Tidak Bergantung Oleh Orang Tua Lagi Nah Itu Cita-cita Yang Luar Biasa Apalagi Kalau Kita Kenalan Di Teman-teman Forum Khusus Anda Bekerja Sebagai Animator Itu Kan Keren Sekali Terus Untuk Animasi 3D Kita Nanti Akan 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 Membahas Di Jumat Maupun Sabtu Ya Seperti Itu Dari Saya Setelah Ini Ada Video Kita Membahas Tentang 12 Prinsip Animasi Sama Software Software Yang Dibuat Gitu Sementara Itu Prolog Dari Saya Untuk Materi Daring Online 13 Juli 2020 Video Pertama Nanti Pada Saat Setelah Selesai Istirahat Nanti Kita Masuk Ke Video Yang Kedua Nanti Saya Share Link Terus Terus Nanti Pada Saat Akhir Pertemuan Satu Jam Terakhir Nanti Kita Lakukan Post Test Post Test Seperti Apa Pak Ya Intinya Kalian Apa Ya Ya Refresh Kembali Apa Yang Sudah Saya Jelaskan Kalian Itu Pada Intinya Paham Apa Itu Bisa Saya Jadikan Penilaian Itu Tugas Sebagai Pengganti Jam Jam Normal Karena Kita Masuknya Di Daring Online Seperti Itu Cukup Sekian Kalau Kalian Mau Subscribe Youtube Channel Saya Silahkan Di Subscribe Kalau Mau Like Atau Comment Share Silahkan Ya Oke Itu Saja Video Pertama Dari Saya Mengenai Daring Online Animasi Dua Dimensi Ini Semoga Bermanfaat Nanti Kita Lanjut Ke Video Berikutnya Oke Terima Kasih Sampai Bertemu Kembali